Intro Hi my fellow music teachers Saya senang sekali karena saya bisa kembali lagi Untuk share tips dan trik Mengajar musik kepada kamu guru-guru musik Karena dua video sebelum saya itu Berupa vlog, satu lagi interview Kalau kamu belum nonton Saya akan link video tersebut di bawah ini ya Yang hari ini akan saya share Mungkin lebih applicable kepada guru-guru piano Tapi saya berharap Kalau kamu adalah guru-guru instrumen yang lain Kamu bisa mendapat idea dari video ini Yang dapat kamu terangkan kepada murid-murid kamu Hari ini saya akan share Bagaimana cara mengajar mapping Untuk murid-murid beginner Murid-murid yang benar-benar baru belajar CD, EFG yang 5 figure position Mapping itu sangat penting Karena mapping adalah salah satu foundation Untuk menuju kepada good side reading Kalau kamu belum pernah mendengar mapping Dalam bermain piano Saya jelaskan ya Mapping itu adalah kemampuan kamu Untuk bermain piano Tanpa kamu harus selalu tergantung kepada matanya kamu Nah contoh Kamu bisa bermain lagu apapun Tanpa kamu harus keep looking back and forth Lihat buku, lihat tangan Lihat buku, lihat tangan Nah otomatis Kalau kamu sangat tergantung dengan visualnya kamu Pastinya side reading kamu itu semakin lama Karena membutuhkan waktu Untuk mencari mood yang kamu mau main Murid beginner sangat penting kita mengajar mapping dari kecil Kenapa? Karena itu pastinya akan membantu mereka Untuk menjadi seorang side reader yang lebih bagus Saya akan share bagaimana saya mengajari mapping kepada murid beginner saya Kamu akan surprise caranya Karena caranya itu sangat sederhana dan gampang sekali Yaitu Menutup tangan mereka ketika mereka bermain Nah tapi gak asal nutup loh Jadi ada caranya juga Kalau lagu baru yang mereka pelajari itu di posisi G Maka mari kita taruh tangan mereka di G position Dimana jempol tangan kanan ada di note G Kemudian jari teluncuk ada di note A Dan seterusnya Nah ini belum tutup tangan mereka Nah minta mereka untuk menyanyikan G G A B C D Sambil main sambil menyanyikan nada-nada tersebut Sekarang dari D ke G D C B A C Very good Very good Now let me close your hands Okay Nah setelah itu baru kita tutup tangan mereka Minta mereka untuk bermain dan menyanyikan lagi hal yang sama Dalam keadaan tangan yang tetap tertutup Kita minta mereka untuk main note random yang kita sebutkan Contohnya Kemudian biasanya saya suka iseng Misalnya tekan G tiga kali G G G Kemudian A tiga kali A A A Kemudian G B Listen to me D D D Good B B B C A C Very good D C B A G Very good Kita menutup tangan mereka Mereka telah ada Bayangan Oh Jari jempol saya itu adalah menapa Jari tunjuk saya itu adalah menapa Jadi mereka akan percaya diri untuk menekan note tersebut Kenapa sih tangannya harus ditutup Kenapa enggak Cuman kasih tau Oke Kamu enggak boleh lihat tangan kamu Terus-terusannya Mata harus selalu dibuku Kenapa harus ditutup Nah Sepengalaman saya Ketika saya hanya mengatakan Mata dibuku Jangan lihat tangan terus-menerus ya Itu pun mereka masih suka melihat Karena mereka belum ada Sense of Position tersebut Jadi mungkin Biasanya mereka Ada di position C Mereka bermain itu Banyak sekali lagu Kemudian Ketika bermain lagu baru Yang ada di posisi G Mereka akan kaget Dan merasa tidak nyaman Dan tidak pede Untuk menekan note Yang dimaksudkan Buku tersebut Jadi di awal sebelum kita Memainkan lagu tersebut Kita sudah ada exercise Untuk memainkan note G A B C D Dalam keadaan tangan tertutup Itu sangat menemukan Sense of confidence That's it Yang hari ini saya mau sharing Semoga itu dapat membantu kamu Semoga itu bisa memberikan kamu Sebeberapa ide Atau inspirasi Kalau kamu belum subscribe Boleh di subscribe Comment video ini Saya sangat senang Kalau kamu menuliskan komen Boleh apapun Ya kalau kamu ada pertanyaan Ada saran Ada opinion Atau apapun dah itu Saya sangat berterima kasih ya Oke Terima kasih sudah nonton Dan see you next time Bye Bye